Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I hope you are happy and healthy Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ke 4 dan ke 5 Nah, apa saja materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Simak baik-baik ya Yang pertama, kita nanti akan belajar membahas pertanyaan dari suatu teks Jadi, Ustaz Adisi nanti menyediakan suatu teks Nah, dari teks itu kita akan berdiskusi bersama-sama menjawab suatu pertanyaan berkenaan dengan teks tersebut Yang kedua, kita akan belajar bagaimana menentukan gagasan pokok dan pendukung dari suatu cerita Kita masih membahas tentang gagasan pokok dan pendukung ya anak-anak Supaya pemahaman kalian lebih mantang lagi Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang apresiasi seni Dalam hal ini nanti ada pengertian apa itu apresiasi seni Ada tujuan apresiasi seni itu apa Dan nanti kalian akan membuat atau mengisi apresiasi seni dari suatu kesenian yang ditampilkan Oke, kita belajar bersama-sama ya Semangat! Oke anak-anak, masuk ke materi pertama kita ya Yaitu menjawab pertanyaan dari suatu teks Di sini ustada ada suatu teks Nanti kita diskusikan bersama-sama Kira-kira jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan ustada nanti adalah apa ya Kita baca bersama-sama ya Supaya nanti lebih mudah dalam menjawab Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda Mereka tetap bekerjasama membantu sesama Akhir-akhir ini Bu Mimin penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara seringkali tampak sedih Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin Mereka memutuskan akan bekerjasama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu Pertanyaan pertama, jenis bantuan apa yang kamu dan teman-temanku berikan? Apa bantuannya tadi? Ya benar sekali, menjaga kantin sekolah Pertanyaan kedua, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan pembeli? Gara-gara apa ya yang kalian lakukan ketika berhadapan dengan pembeli? Ya benar sekali, melayani pembeli dengan sebaik-baiknya Masuk ke pertanyaan ketiga Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan ketiga ini? Ya tepat sekali, menjaga agar makanan di kantin tetap bersih dan sehat Pertanyaan keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang penjualannya? Gara-gara buat apa ya uang penjualannya nanti? Ya that's right Memberikan uang penjualannya kepada Bu Mimin tanpa mengharapkan imbalan Pertanyaan kelima, sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kelima ini? Ya apa nak? Oke benar sekali Jujur, kerjasama, kerja keras, tanggung jawab dan tolong menolong Oke sekian ya untuk materi membahas atau menjawab pertanyaan dari suatu teks Sudah paham semua ya bagaimana menjawabnya? Materi kedua kita yaitu menentukan gagasan pokok maupun pendukung dari suatu cerita Disini usada ada suatu cerita yang berjudul Tari Kipas Pakarena Nah di cerita ini terdiri dari tiga paragraf Nah nanti kita akan kupas setiap-tiap paragrafnya Kita tentukan gagasan pokok maupun pendukungnya Kita mulai dari paragraf pertama ya Tari Kipas Pakarena Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan Tari ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa Dari sini yaitu paragraf satu gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena Kenapa? Karena pembahasannya membahas tentang Tari Kipas Pakarena Sedangkan untuk gagasan pendukungnya adalah Tari ini merupakan tradisi masyarakat Goa Kita masuk ke paragraf kedua Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni boting langi atau negeri kayangan dan penghuni lino atau bumi pada zaman dahulu Konon sebelum berpisah penghuni boting langi sempat mengajarkan kepada penghuni lino cara menjalani hidup Seperti bercocok tanam, beternak, dan bergurung Paragraf kedua ini Gagasan pokoknya yaitu awal kisah Tari Kipas Pakarena Sedangkan untuk gagasan pendukungnya yaitu Sebelum berpisah penghuni boting langi sempat mengajarkan kepada penghuni lino cara menjalani hidup Kita masuk ke paragraf ketiga Cerita itu diabadikan dalam gerakan tari Makna gerakan tari kipas Pakarena Seperti gerakan berputar searah jarum jam Melambangkan siklus hidup manusia Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan Yang kadang berada di bawah, kadang berada di atas Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa Yang sopan, setia, patuh, dan hormat Secara keseluruhan Gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur Paragraf tiga ini Gagasan pokoknya yaitu apa anak-anak? Tari Kipas Pakarena Dan makna gerakannya Sedangkan untuk gagasan pendukungnya Di sini ada tiga Cuma Ustazah hanya memberikan dua saja Yaitu gerakan berputar searah jarum jam Melambangkan siklus hidup manusia Sedangkan gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan Yang kadang berada di bawah, kadang berada di atas Selain itu ada lagi Ada Apa yuk? Menari lembut mencerminkan karakter perempuan Goa Yang sopan, setia, patuh, dan hormat Atau bisa ditambahkan lagi yaitu Gerakan tari Pakarena mengungkapkan rasa syukur Paham ya anak-anak? Bagaimana menentukan gagasan pokok maupun pendukung Selanjutnya adalah tentang apresiasi seni Apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni Mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna Atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut Tujuan dari apresiasi seni adalah Memperkenalkan atau mempublikasi karya seni tersebut Agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat Setelah ini nanti Ustazah akan memberikan contoh Tampilan suatu kesenian Tugas kalian nanti yaitu Menentukan apresiasi seni terhadap kesenian tersebut Siap ya Nah anak-anak, setelah mempelajari Apa itu pengertian apresiasi seni Dan juga tujuannya Selanjutnya kalian akan praktek langsung Bagaimana memapresiasikan penampilan tari bunga jumpa Nah sebelum mengisi tabel ini Kalian harus melihat terlebih dahulu Penampilan tari tradisional bunga jumpa Yang sudah di-share Ustazah di grup kelas kalian masing-masing Setelah mempelajari itu Kalian baru boleh mengisi apresiasi ini Dimulai dari kelompoknya ini diisi dengan kelompok satu Nah hal yang sudah dilakukan dengan baik Dalam tarian tersebut apa diisi di kolom ini ya Hal yang masih perlu ditingkatkan Kira-kira gerakan yang mana yang perlu ditingkatkan Atau inovasi apa dalam tarian tersebut yang perlu ditingkatkan Nah saran kalian untuk penampilan tersebut apa Ini bisa diisi di buku tematik kalian masing-masing Jika kalian sudah mempunyainya Atau bisa disalin di buku tulisnya kalian Sudah paham ya Oke anak-anak Setelah mengisi tabel apresiasi Tari bunga jumpa sebelumnya Tugas kalian selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan di bawah ini Yang pertama Apa yang kamu ketahui tentang penampilan tari dari kelompok tersebut Kedua Bagaimana pendapatmu tentang penampilan mereka Ketiga Menurutmu bagian mana yang menarik dari penampilan kelompok tersebut Alasannya apa Dan yang keempat yaitu Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada kelompok tersebut Agar mereka tampil lebih baik lagi Nah tugasnya ini ya Dua ini tadi Yang pertama yaitu Tabel apresiasi tari bunga jumpa Dan yang kedua yaitu Menjawab pertanyaan di bawah ini tadi Dua tugas ini Nanti kalian tulis di buku tulis Atau langsung kalian kerjakan pada buku tematik kalian masing-masing Di foto Setelah itu kirim Pai Jabri Ke ustad-ustadah pengajar tematik Oke anak-anak Demikian materi kita pada Kesempatan kali ini Apa saja Yuk yang sudah kita bahas tadi Yang pertama yaitu Menjawab pertanyaan dari suatu teks Yang kedua yaitu apa Menentukan gagasan pokok Dan juga gagasan pendukung dari suatu cerita Dan yang ketiga Beserta ada tugasnya tadi yaitu Tentang apresiasi seni Jadi jangan lupa ya Tugasnya sekali lagi Setelah mengamati video yang dikirim ustad-ustadah Kalian kerjakan pada buku tematik Maupun di buku tulis kalian masing-masing Setelah itu Di foto Kemudian kalian kirim ke Ustaz-ustadah pengajar Kalian masing-masing Oke demikian Sebelum ustad-ustadah akhiri Ustaz tidak akan lupa selalu Mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read Hari Quran Don't forget to study hard And be careful Sampai ketemu lagi Di kesempatan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh